Menghentikan memprovokasi persoalan ini Menghentikan mempolitisir persoalan ini Menghentikan memperdebatkan persoalan ini Menghentikan mengkait-kaitkan kasus ini dengan isu Sarah Salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa Dalam kesempatan ini kami sebagai seorang praktisi hukum Yang tergabung dalam perhimpunan akteka Indonesia atau peradi Izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa hal Terkait dengan kasus yang sedang menjadi perhatian publik saat ini Yakni kasus kewajiban penggunaan jilbab bagi siswi non-muslim Di salah satu sekolah yang ada di Kota Padang, Sumatera Barat Kami sendiri berasal dari Sukunias Beratama Katolik Atau dengan kata lain kami non-muslim Dan telah tinggal Serta menjadi warga Kota Padang, Sumatera Kurang lebih 11 tahun Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa Di seluruh wilayah keupatan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat Penerapan toleransi Baik dari segi keberagaman suku, ras, adat istiadat, dan antar golongan Termasuk perbedaan keyakinan dan lain sebagainya Selama ini berjalan dengan sangat-sangat baik Bahwa kemudian terkadang terjadi perbedaan pendapat dan pandangan Menurut hemat kami, itu adalah hal yang wajar Sebagai makhluk sosial yang tentu saja Mempunyai kelemahan dan kehilapan Termasuk dalam hal bertindak Terkadang terjadi ketelodoran dan kelalaian Dalam mengambil sebuah kebijakan Dan hal inilah yang menurut kami sedang terjadi saat ini Kendapi demikian Sebagai negara hukum dan sebagai warga negara yang baik Tentu saja kita juga berkewajiban Memperhatikan serta mentaat setiap norma-norma yang ada Dalam kehidupan bermasyarakat Baik norma-norma adat istiadat masing-masing daerah Maupun norma-norma yang ada di Pemerintah itu sendiri Atau norma-norma yang diatur oleh Peraturan perundang-undangan Dan sebagainya Oleh karena itu Menurut hemat kami Kejadian ini adalah merupakan sebuah isarat Untuk mengingatkan kita semua Agar kita mempertahankan Dan lebih meningkatkan lagi Jiwa kebinekaan Sebagai anak-anak bangsa Yang dianugerahkan oleh Sampai cipta beragam suku Agama, ras, dan kolongan Yang kedua Kita berterima kasih kepada semua pihak Yang telah merespon dan memberi perhatian Terhadap persoalan ini secara cepat Di berbagai media-media yang ada Terlebih kepada pemerintah dalam hal ini Kalau kita perhatikan Dari semua statement yang ada Mulai dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Komnas HAM Perlindungan Anak Gubernur Sumatera Barat Wali Kota Padang Terahir Dinas Pendidikan Sumatera Barat Para tehli politik Para tokoh agamas Tak terkecuali dari Tiga sekolah yang bersangkutan dan lain sebagainya Telah memberikan penyakaran Kita dapat menarik ke sebuah kesimpulan bahwa NKRI masih tetap dikedepankan Dan menjadi sebuah harga mati Dan telah juga disampaikan bahwa Persoalan ini akan diperbaiki dan ditinjau kembali Tentu saja sebagai warga yang baik Kami dan kita juga Tentu sepakat Akan hal ini Sehingga persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik Dan tidak memecah belah anak-anak bangsa Di bumi pertinggi Indonesia ini Yang ketiga Dengan adanya respon semua pihak Terhadap persoalan ini Menurut hemat kami Alangkah baiknya Sembari proses hukum berjalan Sebaiknya juga diselesaikan Dengan cara-cara Ketik keluarga Sehingga keladaan segera konfusi Meskipun Atau kendaki demikian Tentu saja sebagai negara hukum Ketika setelah adanya proses secara hukum Dan ternyata ditemukan Adanya pelanggaran-pelanggaran tertentu Maka tentu saja Sebagai warga negara yang baik Yang tak ada hukum Harus siap menerima Konsekuensi hukum Yang ada Dengan penuh hikmat Oleh sebab itu Kami menghimbau kepada kita semua Terkhusus untuk Masyarakat non-muslim Dimanapun berada Terkhusus lagi Untuk masyarakat nias Yang ada di kota Padang Sumatera Barat Dan dimanapun berada Dan seluruh masyarakat Indonesia Padau Karena persoalan ini Sangat-sangatlah sensitif Maka Kami menghimbau kepada kita semua Untuk Menghentikan Memprovokasi Persoalan ini Menghentikan Mempolitisir Persoalan ini Menghentikan Menghentikan Memperdebatkan Persoalan ini Menghentikan Mengkaitkan kasus ini Dengan isu saran Mari kita percayakan persoalan ini Kepada pihak-pihak Yang berwenang untuk itu Dan kita yakin Dan kita percaya Bahwa pihak-pihak terkait Akan melakukan yang terbaik Demi keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kita cintai ini Terima kasih Apabila ada yang kurang berkenal Atas penyampaian kami ini Terlebih dahulu Kami memohon maaf Kepada kita semua Sekali lagi Kami ucapkan terima kasih Salam NHRI Salam Rahilan Selamat menikmati